Hoki Hoki di Matari, Turung di Mata Induk Terima kasih telah menonton 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 Mangkomar di sini Jadi ini sebanyak ini Punya Mangkomar Belum ada yang beli ya Maksudnya belum ada pelanggan Yang setia ataupun pelanggan Langganan ya Belum ada konsumen menjadi pelanggan Pak Komar Untuk membeli hasil Olahan kopi Terobusta Mangkomar Di Desa Sukasari Kampung apa namanya nih Kampung Jisaan Pernah gak ditawarin ke cafe Atau tempat-tempat kopi di kota nih Ya belum juga Oh belum Karena kan ya baru Banyak-banyak baru proses Jadi Mangkomar ini Pemirsa baru belajar Kurang lebih satu bulan ya Bagaimana cara mengolah kopi Dari metik Kemudian Memisahkan mana yang hijau Mana yang merah Kopinya Kemudian menjemurnya di tempat ini Sampai Roasting ya Ya Sampai menjadi kopi Dan siap untuk diseduh Dan tadi Pemirsa sudah kita coba kopinya Itu ada Dua warna Ada yang hitam Ada yang Coklat ya Coklat muda Dan itu rasanya beda Nah ini namanya kopi Robusta Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Ini kopinya namanya kopi Robusta aja Mangkomar Ada yang lain Kopinya satu jenis ya Kopi Robusta Tuh banyak tuh Dari sini Ini tiga lantai Tiga lantai ke atas Proses penjemuran Kopi Lama-lama kita diem disini Anget juga ya Bisa-bisa mateng disini Kayaknya telur juga mateng disini Taruh disini Telurnya panas Jadi ini satu Ini ya Tiga hari ya Sama ya Ini juga ya Prosesnya baru tiga hari Pemirsa disini Jadi Kurang lebih Ini isinya Sekitar Empat pintar Ya Wow Ini sampai Sampai tiga lantai Jadi kalau Kiri kanan berarti 6 ya 6 lantai disini Tambah satu disini Luar biasa ya Nah ini rumah plastik ya Tempat penjemuran Kopi Robusta Mangkomar ini namanya apa nih Dinamain apa nih tempat ini Ini Greenhouse Oh Greenhouse ya Greenhouse kopi Jadi namanya ini Greenhouse kopi Untuk penjemuran Kopi Robusta Hasukasari Yang punya Mangkomar Mangkomar dari Ini biaya sendiri Atau gimana nih Atau ada yang Mendanai Atau ada yang Menyupport gimana nih Ini Ini Ya Modal sendiri lah Gak ada yang support Dari manapun juga Oh jadi gak ada yang support Dari manapun juga Jadi betul-betul modal Modal sendiri Ya pemirsa Sampai beli kopinya juga Belum ada yang Gak semua Dari mulai Membangun Greenhouse Modal sendiri Modal sendiri Termasuk kopi Juga ya Ini kopinya Dapat beli apa Dapat metik di kebun sendiri nih Dapat beli Oh dapat beli Dapat beli Ya sebagian Saya borong kebunan Nah itu baru Saya petik sendiri Oh begitu Ada juga saya borong Dari kebunannya Dari batangnya Nah itu baru Saya petik sendiri Oh jadi Mangkomar ini Membeli kopi Dari warga ya Dari warga Yang punya kebun Kebetulan Di kebunnya ada Pohon kopi Saya khusus Petik merahnya itu Petik merahnya ya Makanya ini yang jual Dari warga Yang biru juga Yang hijau Saya terima Saya sortir Oh iya Jadi Disini kopinya Disortir Pemirsa Mana yang sudah merah Mana yang sudah Eh yang masih hijau ya Jadi mana yang sudah merah Dan mana yang masih hijau Prosesnya Ada perbedaan ya Tadi yang hijau itu Diapain tadi Direndam Direndam dulu ya Selama berapa hari itu Itu 3 hari 3 malam Direndam ya Biar apa itu Ya itu biar Rasa juga Bapak Bentarnya Jadi bentuk Warnanya juga lain Kan sama yang dijemur biasa Kan Yang tadi itu ya Yang ini ya Pemirsa yang ini Ini yang di Ini hijau Tadinya ini kulitnya hijau ya Kemudian dijemur Kemudian direndamnya Pake air biasa pak Air biasa Ya dijemur Pake air biasa Selama 3 hari 3 malam Kemudian di Iriskan Kesini ya Ya baru ditaburin Kita burung kesini Diiriskan Ya nampaknya disini Kelihatan masih basah ya Masih basah ya Belum Belum kering ya Baru 2 hari ini nih Oh baru 2 hari Nah kalau ini Pemirsa ini beda nih Ini udah kering Walaupun 3 hari Karena awalnya merah ya Jadi awalnya merah Sehingga Kopinya udah mulai Mengering Mangkomar Harapan Mangkomar Dengan Memproduksi kopi Di daerah sendiri Ini apa nih Harapannya nih Nah harapannya Untuk pemerintah Apa nih Harapannya nih Harapannya untuk pemerintah Mudah-mudahan bisa support lah Sama warga yang kecil Apalagi yang Mau punya usaha Gak ada modal gitu lah Hehehe Kadang-kadang ada yang support Nah di mana aja lah Yang support lah Insya Allah Pasti dikasih tau Sampai nyekit-nyekit lah Sudah saya rasa Yang merasanya Buatan kita sendiri Alahan Sampai jadi Jadi Yang Punya cafe Ataupun yang Senang Dengan aroma kopi Jangan lupa datang ke Kopi Robusta Di Sukasari Kopinya betul-betul asli Alamatnya di Kampung Cisaat Alamatnya di Kampung Cisaat Desa Sukasari Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Dengan Mangkomar nanti Akan Diberikan Mencoba Mencicipi rasa kopi Robusta Sukasari Robusta Sukasari Seperti ini Kecil Tapi aromanya Sangat dasyat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like Sama dengan di bawah Belah sini juga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih khas kopi robusta boleh ya boleh nanti bisa langsung hubungi Mang Komar ya kita akan tulis nomor handphonenya nanti di deskripsi pemirsa di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati